musik 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 selamat malam pak kapalres malam malam terkait operasi peningkapan ini raj, raj dia bendal apa memang raj dia di sudah mencetakan ini begini ini adalah wilayah kosek kota nopan kosek kota nopan kebetulan berada di wilayah kores madina saya sebagai kapalres begitu dapat laporan dari kapalsek kota nopan bahwasannya memang dua minggu yang lalu kami melaksanakan pengecekan dan penertiban di lokasi penambangan emas tanpa izin terutama di wilayah kota nopan pada saat dua minggu yang lalu kami lakukan untuk lokasi steril tidak ada kegiatan penambangan namun dua hari yang lalu kapalsek menginfokan pada saya sebagai kapalres bahwasannya ada beberapa penambang yang mencoba memulai menambang tanpa izin di lokasi tidak sama seperti kemarin namun masih di wilayah kota nopan berdasarkan informasi tersebut saya tadi bergerak dari kantor kurang lebih pukul 16.30 kita selesai briefing di kantor kemudian kami bergerak kemari diantaranya yaitu 10 personil dari sabara berikut kasat sabara kemudian 7 personil dari intel berikut kasat intel 6 personil dari selse berikut kasat selse termasuk kabak ob dan dua orang personil termasuk kabak sumda kemudian kasih propam kemudian kabak ren juga ikut kemudian kami bekerja sama dengan dan subjen pom tadi ada dua unit juga bisa dilihat karena kami juga tidak ingin bersinggungan pada saat apabila nanti di lokasi ditemukan ada keterlibatan baik itu anggota sayap ataupun anggota yang lain jadi tadi kami ada operasi gabungan juga dengan den pom tadi kalau di lokasi bisa dilihat kemudian tadi barusan saja kami amankan di lokasi pertama itu ada dua unit eskapator karena kami memang sudah niat untuk membawa barang bukti langsung ke Mako Pores Madinah tadi sudah kita siapkan tiga trado dua trado tadi sudah langsung berisi muatan bak eskapator langsung meluncur Mako Pores sementara untuk lanjutnya kami akan mencek lokasi situ berikutnya apabila masih ditemukan alat berat atau eskapator yang walaupun tidak ada ada pemiliknya tapi karena sudah kami lakukan penyelidikan lebih dulu terhadap eskapator yang dimaksud otomatis hal itu adalah barang bukti kami untuk memastikan bahwa eskapator tersebut berada di lokasi TKP yang sudah kita lidik lebih dulu bahwa lokasi tersebut dilakukan penambangan emas tanpa izin jadi bukan serta-merta kita tidak mengecek namun sudah kita lakukan penyelidikan lebih dulu selama dua hari ini bahwa ekskapator yang digunakan apakah yang tadi kita angkat ataupun nantinya yang akan kita amankan sudah kita lakukan survei sudah kita lakukan lidik lebih dulu dan segera akan kita amankan mungkin itu yang bisa kita sampaikan jadi terus terkait dengan Kabupaten tadi Pak ada nggak para pelaku ataupun lagi menambang atau lagi diperkirkan alat berat seperti yang saya sampaikan tadi lokasi saya Pores Mako Pores Madinah dengan lokasi Kota Naupan ini berjarak kurang lebih satu jam lebih jadi pergerakan saya tidak mungkin dirahsiakan ya walaupun saya diam-diam tetap terlihat ya bisa jadi pada saat saya bergerak dengan kekuatan satu bus dua double cabin termasuk saya line freezer saya ini kita dimonitor ya ini penambang memang luar biasa pintar oleh karena itu kita juga nggak mau kalah kita nggak mau kucing-kucingan jadi begitu kita di lokasi ada kita temukan barang buktinya walaupun penambangnya nggak ada nanti akan kita bawa ke maku pasti nanti akan ada yang mengakui bahwa alat berat itu menyedia baru kita interogasi bahwa kita lidik lebih dalam baru nanti tahu statusnya seperti apa jadi komendan izin ada berapa unit kira-kira yang lu dapat dua tadi jalan ada berapa unit lagi kira-kira informasi hasil lidik kami selama kurang lebih empat hari ini ini baru dua yang ditamankan nanti kita lidik elevasi dua yang berikutnya itu kurang lebih dua atau tiga kemungkinan tapi tergantung nanti hasil di lapangan oke ada lagi teman-teman oke makasih terima kasih terima kasih terima kasih